Nathalie Holzer mengaku kapok pernah bucin dengan Sule. Nathalie Holzer harus merelakan rumah tangganya dengan Sule hancur. Selama menikah, Ibunda Adzam sangat bucin pada Sule. Kini setelah bercerai, Nathalie memberi pengakuan telah menyesal pernah bucin. Menyandang status janda anak satu menjadi pilihan yang lebih baik bagi Nathalie Holzer daripada mempertahankan pernikahannya. Nathalie Holzer mengaku dibutakan oleh cinta dalam pernikahannya dengan Sule. Ia bahkan menyebut dirinya sendiri bucin. Menerima kenyataan pernikahannya kandas, Nathalie lantas tak mau lagi menjadi wanita yang terlalu mencintai pasangannya. Aku gak mau lagi terlalu bucin, jangan terlalu bodoh, bujar Nathalie. Aku orangnya bucin banget ya, jadi kalau sudah kena gimana gitu, bucinnya minta ampun. Lanjutnya. Dalam kesempatan yang sama, Luna Maya turut menyinggung soal kemesraan antara Nathalie dan Sule ketika itu. Mendengar Nathalie mengajukan gugatan cerai, Luna sampai tak percaya dengan kabar tersebut. Pasalnya pertemuannya dengan Nathalie dan Sule berjarak cukup dekat dengan kabar perceraian. Nathalie pun menyebut keputusannya untuk berpisah dengan Sule sudah mantap. Tampak khawatir, Luna menanyakan soal kemungkinan menyesal di kemudian hari. Jadi ya sebenarnya udah keputusan yang bulat, ucap Nathalie. Gak takut nyesel ya, tanya Luna. Udah jalannya, sahut Nathalie. Sub indo by broth3rmax selamat menikmati selamat menikmati